Selamat datang kembali di channel PurniaTrader Di video kali ini saya Eka Manisa Untuk perkenal pergerakan saham-saham Dari sektor telekomunikasi Dan beberapa yang terukas Pertama ISAT, kedua EXTEL, ketiga TLKM, keempat Fren, kelima ERA Ke enam ERA, ketujuh MTEL, ke delapan TEMBIC, ke sembilan TOWAR, ke sepuluh SEN, ke sebelas ASA, dan terakhir ASLC Langsung saja ke sepertama Ada ISAT yang ditutup di harga Rp. 11.575 Terkoreksi 0,21% Kalau dilihat dari transaksi asing net, bye Kalau dibuka resmennya, ISAT diakumulasi Langsung saja ke TK-nya, ISAT dipucuk Kalau seperti ini janganlah, jangan dipaksa lah Maksa beli ya Tunggu aja nanti SK koreksi yang cukup dalam Pasti, pasti ada koreksinya ISAT tunggu aja di bawah Kalau menurut saya, Rp. 11.000 itu bisa jebel Ini kan dia belum ada membentuk swing long yang cukup dalam Ini baru satu candle ini, kemungkinan ya Swing low-nya itu bisa sampai Ya, semoga aja nggak jebol ya Tapi kemungkinan besar nih, sekitaran 10.500an 10.300 nih Kemungkinan dia retes area Kalau menurut saya ya Untuk ISAT, kemungkinan 11.200 itu jebel Tapi mungkin nggak sih mantul dari sini Ya, mungkin-mungkin aja lah 11.000 itu mantul Tapi kita lihat aja ke depannya Ya, kalau menurut saya sekitaran 10.500an sampai 10.000an gitu Untuk ISAT Jadi, kondisi sekarang White NC yang belum punya Kalau yang sudah punya ya follow the trend Ya, selama masih profit Atau sisa setengahnya profitnya Ya, hot Pokoknya follow aja selama bisa profit Selama masih profit Dan jelek-jeleknya kalau turun Ya, sisakanlah profit berapalah Berapa persen gitu Yang penting jangan sampai Balik BP Apalagi rugi Kalau bapak ibu punya dari 10.400 10.000 ini Masa mau balik BP kan Seperti itu aja Untuk ISAT Kalau kondisi sekarang Lebih ke White NC Walaupun koreksinya belum kecil Tapi ya Janganlah Jangan dipaksa harga sekarang Untuk beli Seperti itu Langsung saja ke selanjutnya Ada BRMS yang ditutup di harga 2540 Menguat 2% Kalau dilihat data saksi asing Malah Netcell Kalau dibuka semuanya Excel Didistribusi Langsung saja ke technicalnya Excel Bagus Dia mantul dari 2.500 Sempat offset ya Dia tadi itu 2.450 Wow, ini pas Oh, ini Bukan pakai 2.500 Pakai 2.400 Ya, nah Ini nih Ini area kompirmasinya jebol itu Ya, swing bawah Ini apakah sudah terkompirmasi Pola importan telan soldar Sepertinya iya Cuman dengan kondisi ESG seperti ini Ya, semoga aja lah Masih digas ya Semoga aja besok ESG kembali rebound Kalau ESG besok rebound Ya, bagus Excel Ini lanjut naik Saya lupa di grup Borne Trader tuh Punya Excel dari 2.300 nih ya Apa di 2.400 Saya suruh TP kalau jebol itu Apa 2.500 Saya kurang ingat tuh ya Kalau Bapak Ibu yang Join tuh udah tau lah Seperti itu aja Untuk Excel Masih oke lah Excel di atas 2.400 Masih oke Kalau beli harga sekarang Boleh nggak ya Itu tadi Kalau pakai Everest Silahkan Beli harga sekarang Tinggal kalau nggak sesuai plan Ternyata dia turun Everest Dan gitu aja Trendnya tahun ini ya Excel Targetnya 3.200 Mungkin 3.300 Ini bisa tahun ini Ini kan kalau Bapak Ibu View lebih panjang Dia itu udah sideways Cukup lama Dari 2020 4 tahun Dia itu sideways Tapi ini kan ada indikasi Double bottom Yang cukup lebar Dari 2022 2 tahun Konfirmasi ini tembus Paling dia nge-swing Bawah sedikit aja Ya Siap-siap tuh Kalau menurut saya 3.000 3.200 tuh Sampai tahun ini Excel Tapi ini disclaimer Gambaran aja Nanti seperti Telkom Juga dulu Tahun 2003 Saya bilang Target 4.000 Ternyata nggak nyampe-nyampe Kan dulu 4.000 4.200 Eh 4.400 Kalau nggak salah dulu tuh Nah seperti itu Ya untuk Excel Tinggal strategi Everstone aja lah Kalau nggak mau pakai stop loss Seperti itu aja Tapi kalau Bapak Ibu Yang profit dari bawah Ya sisakan profitnya Nanti baru beli lagi Ya Gitu Untuk Excel Langsung saja Selanjutnya Ada TLKM Yang ditutup Degat 3.870 Terkoreksi 1.7% Kalau dilihat Datasasi asing NetSale Kalau dibuka Semuanya TLKM Di distribusi Saya juga masih punya TLKM nih Langsung saja ke technicalnya Untuk TLKM Saya juga punya TLKM Saya beri di 4.090 Sekarang potting loss Per 3% Ya saya hot aja dulu lah Ya Ini Sudah di level-level Yang harus mantul Ya Untuk TLKM Kalau memang ini bisa Ngeswing atas Arahnya ya 4.100 lah 4.100 tuh Kemungkinan sih lewat 4.000 nih Dia ngeswing sampai 4.100 Semoga ya Untuk SL Untuk TLKM Kalau benar nih swing low Bahkan bisa lebih Ya Kalau ISG aman aja ya Satu-dua minggu ke depan Mungkin baru koreksi Di akhir Maret mungkin Kita gak tau Seperti apa Besok dah lusak tuh ya Tapi kalau dia bisa beli Ke atas ISG nya Kalau Telkom ini bisa sampai 4.200 lagi Kita lihat Bisa lebih nih Bahkan 4.100 kayaknya lewat Kalau ISG aman aja ya Untuk TLKM Jadi seperti itu aja Untuk TLKM Masih oke Kalau bapak ibu spekulasi Bayi harga sekarang juga Masih oke Gak pakai stop loss juga Gak masalah Tapi disclaimer Bukan ajakan untuk membeli Silahkan diatur masing-masing Seperti itu aja Untuk TLKM Langsung saja Kesem-kesem Selanjutnya Ada friend Yang ditutup DG50 Terkoreksi 3.84% Kalau dilihat Datas asing Malah net sale 16 miliar Saya lihat Friend ini Crossing-crossing Barang aja Dari kemarin Kalau dilihat dari bokor Semarinya Friend didistribusi 2,3 juta lot EU jualan ya Saya pikir Dia itu crossing-crossing Barang Mau narik naik Ternyata hari ini Tiba-tiba kena buang Gak tau ceritanya apa Tiba-tiba dibuang ya Tapi kan masih Masih debit Gak lengket 50 Friend Ya kita lihat aja lah Besok Kalau dia tiba-tiba Ribbon lagi Cuman ya Salah juga Saya waktu itu Beli di 53 Tapi Untuk friend ya Lebih konfirmasi Tembus 5 35455 Itu lah 55 lah Konfirmasinya Tembus itu baru Sinyal bagus Gak tembus Jangan beli Kalau saya Saya sekali Digocek tuh Hari Kapan nih Tanggal 29 Februari Terus saya ada beli Karena dia tembus 53 Karena saya lihat Cukup tebal Bain power ada Saya beli Eh ternyata False break Dibanting lagi Saya cut loss tuh Buat 1 tic Di bawahnya 53 52 Saya jual Karena saya lihat Tutupannya Gak mampu tembus Ya udah Saya jual dulu Seperti itu ya Untuk friend Kalau kondisi sekarang Menurut saya Tembus 55 aja Baru Lebih konfirmasi Ya Seperti itu aja Untuk friend Langsung saja Ketan selanjutnya Ada era Yang ditutup DG466 Terkoreksi 1,68% Kalau dilihat Dato saksi asing net Bye Kalau dibuka Semuanya Era Ada akumulasi Langsung saja Ketan ikannya Untuk era Masih bagus Masih sideways Ini kemungkinan Tetap akan menjaga 444 450 nya Jadi kalau dia koreksi Ke 440 450 Itu spekulasi Bayi aja Ya Gak perlu pakai 430 Ini naikin aja Lagi 440 aja Gagal bertahun 440 Buang aja Tapi belinya 450 440 Ini Kalau menurut saya Masih bisa ke 500 Sebelum ISK Koreksi dalam Kalau ISK bisa Ribbon Set Atau sideways Saja Era ada potensi 500 Satu minggu ini Atau minggu depan Ya Itu Tapi disclaimer Untuk era Langsung saja Kesempanan Selanjutnya Ada era Yang ditutup DG340 Ntar koreksi 1,73% Kalau dilihat dari Transaksi asing net Bay Kalau dibuka Sembanyak Era Di distribusi Langsung saja Kata Nika Era Ada potensi Ribbon Harus Ribbon Dia Gak boleh Koreksi Kalau dia Koreksi Menurut saya Gagal Besok Ya Apalagi hari ini Koreksinya tipis Ada big Distribusi Tapi big Distribusinya Itu pede Bisa jadi Pede Bandarnya Kan Kalau ke sana Era Itu Underwater Pede Tapi kita Lihat Aja Besok Seperti Apa Era Kalau Menurut saya Era Harus Ribbon Besok Tembus 350 Menarik Dia Besok Tapi Disclaimer Target Mana Kalau Dia Tembus 350 380 Arah Seperti Itu Tapi Disclaimer Langsung Saja Ada MTL Yang Ditutup DG630 Terkoreksi 0,78 Kalau Dilihat Datas Asing Net Sell Langsung Kalau Dia Poker Semarinya MTL Didistribusi Langsung Saja Ke Teknikalnya Untuk MTL Waduh Jangan Dulu Belum Untuk Untuk Entel Tapi Kalau Bapak Ibu Mau 600 Support Tapi Harga Sekarang Kan Anggung Lebih Kepetensi Belum Menarik Untuk MTL Seperti Itu Langsung Saja Ada Tebik Yang Ditutup DG61925 Menguat 1,85 Persen Kalau Dilihat Datas Topic Ada Akumulasi Walaupun Tipis Langsung Saja Ke Teknikalnya Topic Kondisi Sekarang Wah Udah Sewing Atas Menarik Udah Tembus 1,900 Semoga Sampai 2,000 Volume Juga Besar Dengan Catatan Gak Ada Lagi Balik Di Bawah 1,880 Kalau Dia Turun Lagi Di Bawah 1,880 Ya Gagal Ke Bawah Pasti Ke 1,800 Tapi Kondisi Sekarang Menarik Apalagi Volume Meningkat Hari Ini Dan Ya Masih Dan juga Golden Cross Barikat Detox Juga Meningkat Jadi Ada Pulung Sampai 2000 Untuk Tapi Tapi Disclaimer Seperti Itu Langsung Saja Kesem Sejutnya Ada Tower Yang Ditutup DG 880 Terkoreksi 1,12% Kalau Dilihat Detox Asing Net Sel Kalau Dibokas Semuanya Tower Didistribusi Tower Belum Nih Kayaknya Coba Lihat Dulu Wah Belum Tunggu Dia Di atas 900 Titik Amannya Bisa Jadi Double Bottom Bisa Tapi Lebih Konfirmasi Dia Tembus Dulu 900 Kalau Menurut Saya Ini Memang Tidak Rapi Pergerakannya Tapi 900 Level Harus Ribbon Dulu Kalau Nekat Peli harga Sekarang Mau Stop Loss Di 860 Silahkan Daripada Dibawa Ke 800 860 Buang 2,5% Kalau Berminat Tapi Disclaimer Untuk Tawar Langsung Saja Sampai Selanjutnya Ada Sen Yang Ditutup Naik 1,92% Harga 52 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Bye Kalau Dipakas Sen Ada Akumulasi Tapi Liquiditas Tipis Belum Menarik Untuk Sen Ya Tunggu Di atas 60 Aja Belum Kondisi Sekarang Tapi Kelihatan Volume Nekat Kita Lihat Aja Kalau Bapak Ibu Nekat Stop 50 Silahkan Tapi Lebih Konfirmasi Tunggu Aja Dia Di atas 60 Untuk Sen Langsung Saja Kesem Selanjutnya Ada Asa Yang Ditutup Dekat 720 Terkoreksi 0,68% Kalau Dilihat Data Asing Asing Net Bye Kalau Dibakas Asa Diakumulasi Langsung Saja Keterikannya Untuk Asa Waduh Harus Ribbon Juga Besok Gak 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 Kalau Menangan Triboh Takutnya Gak Dengan Harga Sekarang Silahkan Dengan Reward 7% Seimbang Kalau Dikasih Besok Spekulasi Banyak Kalau Menurut saya Dipertahankan 700 Kayaknya Dijaga Sempat Akan Mantul Sebelum Mungkin Turun Tetap Ada Teknik Rebound Untuk Asa Langsung Saja 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 100 Harus Dijaga Tuh Kalau Mau Buy on Support Dekat MA200 Nya Neket Jebol 98 Buang 97 96 Udah Ya Paling 3% 4% Bapak Ibu Kalau Beli Dekat 100 Itu Saja Untuk ASLC Cukup Sampai Disini Video Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Apabila Channel Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bumper Sahamnya Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lalu Jangan Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Saham Bingung Membuat Trading Plan Bisa Join Trading Bersama Borneo Trader Nanti Dipilihkan Sam Nanti Dipilihkan Sam Sam Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chat Dan Free Konsultasi Portfolio Kalau Tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Terus Cuman